Pemirsa Nio Juwanda, pemeran Boris di salah satu sinetron televisi nasional di gerebek aparat Sat Narkoba Pores Cimahi. Pelaku ditangkap bersama rekannya di salah satu hotel saat tengah mengkonsumsi narkoba jenis syabu. Penyidik Sat Narkoba Pores Cimahi menciduk Nio Juwanda terkait kepemilikan narkoba jenis syabu. Pria berusia 34 tahun tersebut diciduk bersama rekannya yakni Amran alias Bule saat tengah mengkonsumsi sabu di kamar hotel di kawasan Lembang, Bandung Barat pada 11 September 2021 lalu. NJT lain adalah pemeran Boris dalam film atau sinetron komedi preman pensiun yang tayang di salah satu televisi swasta nasional. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti satu bungkus berupa sabu seberat 1 gram, kemudian dua paket ganja kecil serta alat hisap. Sebagian serbuk sabu diduga telah digunakan atau dihisap oleh pelaku sebelum akhirnya tertangkap basa oleh petugas yang telah mengintai sejak lama. Awalnya petugas mendapatkan informasi mengenai keberadaan salah satu hotel di Lembang dijadikan tempat transaksi narkoba. Dari informasi tersebut, unit saat narkoba Boris Cimahi kemudian bergerak. Polisi mengetahui keberadaan informasi keberadaan NJ dan pelaku lain saat mengkonsumsi narkoba di kamar hotel. Dari hasil penyelidikan, pelaku telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama dua bulan terakhir dan mendapatkan barang haram ini dari seorang kurir asal Jakarta yang kini masih dalam pengejaran polisi. Ditangkapnya NJ menambah deretan nama pemain sinetron perleman pensiun yang terjerat narkoba setelah beberapa waktu lalu Jamaluddin ditangkap dalam kasus yang sama. Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, maka kasat narkoba berserta jajarannya melakukan didik dan undercover bayang terhadap hidup pelaku yang memakai sabu-sabu tersebut. Alhamdulillah, berdasarkan kerja keras untuk nyatasi jenis Allah SWT, para pelaku, kurang lebih 2 orang diamankan. Aparat masih terus mengembangkan jaringan narkoba yang diungkap dari tangan NJ. Untuk pelaku akan dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun.